Masih Odadinghhh Mampir sini Odading Mampir sini Odading Ayo yang Odading mampir sini Odading Andri dulu Oke sobat gubis Ini lokasi ketiga adalah Odading Mang Oleh di Bandung Yang lagi viral itu kita akan Nyoba Rotinya seperti apa dan kita akan Wawancara gimana Sejarahnya ini Tiba-tiba Odading Mang Oleh Itu kok tiba-tiba viral Dan dari tahun berapa Dia berdiri gimana perjuangannya Nanti insya Allah kita akan bertemu Dengan owner Odading Mang Oleh Ayo kita Jangan lama-lama Katanya sih antri Antri bos Oh ini antrian Antriannya belum panjang ini Pake nomor Nomor 5 Antriannya mana Nomor 7 Dapat nomor 7 Tadi ada ibu-ibu Belum Dapat nomor Jadi kita dapat nomor Cantik nomor 8 Nomor hoki Antriannya ada tendanya 9 8 Belum Oh Kirain nomor 8 8 orang Ternyata merah Ini udah kuning Jadi merah sampai berapa Merahnya sampai berapa Merahnya sampai 15 Berarti 8 Tambah 5 13 Berarti 13 lagi Oke kita coba Lihat proses Bikinnya Oh ini dia Ini cara bikinnya Ini bahannya tepung ya mas Bahannya tepung Ini udah dipotong-potong Mas boleh dibuatin Satu lagi Oh iya Nunggu itu matang ya Nunggu matang dulu Oh Oh iya Canggih ya Lihat tuh Ya kan tangannya Lompas banget Ini berapa tempat ini Yang bagian Gini Goreng Oh gitu Ini khusus yang antri Yang datang kesini Oh gitu Ada online juga Nah ini udah matang nih Ini odading ya Ini kalau di Jakarta Namanya roti Bantal Ini kan manis ya mas ya Ada yang Cakwe yang asin ya Oh di sebelah Oke kita coba Lihat produksi Cakwe Pake kayu ya Gak pake Apa sutil itu ya Enak Bedanya pas nyembelungin ini Kayak dibelah dua gitu ya Jadi Dia pendek tapi lonjong Ditumpuk dua Diolor Mas Mas Mang olahnya yang mana mas Bapak Oh yang pake udang hijau itu ya Oh iya Ntar kita Temuin Minta wawancara nih Sampain anaknya juga Sampain anaknya juga Oh gitu Ternyata anaknya Anaknya 13 15 15 Istrinya berapa Satu Ada orangnya Sampain anak keberapa Anak kelima Memang dari dulu Bantuin Atau setelah Piral itu Bantuin Dulu Soalnya kan Turun Mulu nih Kalau tunggu jangan Kita ikut jualan Sudah nikah Pergi Oh Ditarik semuanya Pasukan balik pulang Udah punya 15 Pasukan ya kan Assalamualaikum Bang olah Kita minta waktu dong Banyak nanya ya Di mana enaknya ya Yang bisa ngobrol Mau di bawah sini Di bawah situ Iya Jadi teman-teman Oda dingbang oleh itu Bukan yang di tempat mall Atau di tempat outlet gitu ya Bener-bener di pinggir jalan Jadi pake Gerobak-gerobak Begini Jadi kalau udah Rezekinya orang Mau viral ya kan Ya itu udah rezekinya Dan ini bener-bener di pinggir jalan nih Pasar Kosambi Kita lagi mau cari tempat Buat wawancara Mang Oleh Biar kita dapat Ilmunya Dapat insertnya Yuk kayaknya di Di sebelah sini nih Di katanya rumah siapanya Oke sobat gobis Saya sudah bersama Mang Oleh Yang lagi viral-piral-piral Oke Mang Ode Eh Mang 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 Ode Nama aslinya siapa nih Nama asli Soleh Pak Soleh Pak Soleh Asli orang Sunda Asli orang Sunda Lahir di Bandung Lahir di Majalengka Oh lahir di Majalengka Lahir di Majalengka Terus hijrah ke Bandung Hijrah ke Bandung Tahun 70-an Ikut orang tua Atau hijrah sendiri Kalau hijrah sendiri Hijrah sendiri Saya penggembala keberbau Apa? Penggembala kerbau Oh penggembala kerbau Di Majalengka Di Majalengka Jadi lari ke Bandung Ya dulu kan Waktu krisis Nggak bisa makan Tahun berapa krisis? 98 Tahun 69 juga Udah susah makan Oh tahun 60-an Oh yang gestapo ya Iya 69 Nah mikir-mikir Saya lagi gembala Kerbau Ada orang Bandung Beli Beli mangga Dari sana Dari Majalengka Saya ikut Ikut truk Ikut truk? Iya Bilang orang tua nggak? Nggak Belum Bilang semua orang tua Nggak bilang semua orang tua Bahkan kerbau juga Ditinggal Di sana Ditinggal di Ladang Saya ikut ke Bandung Di Bandung ikut jual Buah-buahan Terus balik lagi? Tahun 70 Selama 3 tahun Baru datang lagi Ke Majalengka Baru bilang Ke orang tua Udah 3 tahun Jadi tuh Kalau istilah orang dulu Minggat 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 itu pergi Tanpa pamit gitu ya Minggat Masih ingat rumahnya? Itu kan Dulu sama orang tua Sepertinya dikerjain Sama orang lain Penggembal kerbopter Punya orang Cuma digaji setahun 60 kilo padi Oh Setahun tuh Dan kan Diambil sama orang tua Itu mengolah Minggat ke Bandung Itu umur berapa? Mungkin Belasan tahun Baru 8, 9, 13 tahun Umur 13 tahun Berarti anak SMP lah ya? Iya Anak SMP Enggak sekolah Enggak sekolah ya? Iya Ya maksudnya Seusia anak SMP lah ya? Iya Seusia anak SMP Terus balik pulang Setelah 3 tahun Gimana? Orang tua Apa tanggapannya tuh? Ya memang Ya marah Dulunya marah Ya omelin Ya diomelin Tapi Ya itu Mungkin Mau merubah nasib Oh bilangnya Mau merubah nasib Terus setelah pulang Balik lagi? Balik lagi ke sini Berapa lama itu pulang di rumah? 3 hari 3 hari 3 hari Pamit Yang balik lagi pamit dong Balik lagi pamit Amit Amit Dan direstui? Direstui? Ya direstui Alhamdulillah direstui Semua orang tua Ya didoain gitu Tapi gak dikasih moda Gak dikasih ongkos Malahan ongkos sendiri Kan masih punya duit Habis kerja 3 tahun? Itu kerja 3 tahun juga gak bawa duit Polang gak bawa duit? Gak bawa duit Oh Tapi bisa hidup kan 3 tahun di Bandung Tapi gak bisa bawa duit Ya Kerja di Orang lain 12 tahun Tapi balik ke Bandung kerja 12 tahun? 12 tahun lagi Gak digaji Cuma dikasih makan Bagian apa? Kasih ajang Jualan buah-buahan Di kaki lima Tidur juga di emperan Emang waktu itu di Bandung? Di kebun kelapa Oh di kebun kelapa Oh di kebun kelapa Ya waktu itu di termina Tidur di termina Pokoknya rumah di emper jalanan lah Di emperan Pokoknya pengalaman lapangan Pasar Ya pengalaman lapangan Ya terasa Ya emang enak lah Enak ya? Merasakan hidup dari bawah Merasakan hidup dari bawah Setelah 13 tahun? Setelah 13 tahun Baru nikah Nikah 82 Katanya gak punya duit kok nikah? Kenapa yakin? Udah Istrinya kenapa mau gitu? Oh itu Memang cinta tuh Oh cinta Biarpun punya Enggak punya duit Makan cinta ya pokoknya Makan cinta aja Makan cinta Jadi umur berapa itu pas nikah? Umur 13 tambah 13 Tidak Tambah 36 Umur 26 berarti ya? Enggak belum Enggak 26 22 22 22 ya Jadi 22 tahun 13 itu sama itu ya Sama Ya udah nikah Udah nikah ya Punya anak Banyak Bentar Pas nikah tadi itu Terus gimana Ngidupin Istrinya katanya Yang cinta tadi itu Itu ikut orang tua Orang tua Mertua Mertua jualan es Es campur tuh Ikut bantuin jualan Atau orang Oleh tidur-tidur aja itu PMI Pondok Mertua Indah Ya Dulu makan Pondok Pondok Mertua Indah Di bawah sama Mertua Diajarin Kesini Jualan es Gitu ya Jualan es Bantuin Esnya kayak apa tuh? Itu kayak sekoteng aja tuh Sama Sekoteng Pak Adek tuh Oh kayak jualan emang dede dong Ya jualan emang dede Eh sekoteng Eh sekoteng Ya Sekoteng itu Disana deket gedung Rumun Tangsia Mertua orang waktu itu punya Berapa outlet? Cuman satu Cuman satu Cuman satu Memang boleh diajarin Buka outlet Yang lain lagi Atau suruh ngurusin yang itu? Enggak, ikut-ikut Itu aja Suruh ngurusin yang itu? Suruh ngurusin yang itu Itu Saya yang kerjanya gitu Pokoknya saya makan aja Dari situ bisa hidup lah Aku ngidupin istri bisa Terus Dalapan Tujuh Ada pabrik Oda Ding Pabrik Oda Ding? Pabrik Oda Ding Yang bikin di rumah Yang jualan keliling-keliling Itu tuh Yang dipikul Ya Saya ikutan itu jualan Ikut jualan? Ngejualan? Sebagai sales lah ya? Ya Ikut sebagai sales Keliling-keliling Kok enak ya Jualan Oda Ding? Rame Alhamdulillah Orang lain mah Paling 50 biji 40 biji Kok saya masih Bisa 200 400 Gitu bisa hari ini Paling Jualan paling 2 jam Hmm Jadi Ya dari situ lah Dia bangkrut Oh Minta moda sama saya Si anak-anak Si yang keliling itu Minta moda Ada Anak 40 40 orang Kok aneh ya? Iya Kan jualannya laris tadi ya Buat-buat yang pedagang Boleh Laris Tapi buat yang bikin Banyak Kesana kemari lah Kadang untungnya Yang bikin Mas sedikit kan Tipis-tipis ya Tipis-tipis Biar banyak Gujurnya tipis Sales yang untung banyak Sales yang banyak Bisa beli Waktu 50 perak Saya bisa jual Seribu Seribu Kadang 2500 Kalau di hotel Maksudnya Seribu Seratus perak Harga orderingnya Seratus perak Dari saya kan Dari sananya Dari pabriknya Waktu saya Ikut jualan Cuma 50 perak Bisa jual Seribu Seribu Kadang 2500 Perak Per 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 Perkisnya Jadi saya kan jualnya ke hotel Gue kok gak concern ya Jadi harga ordering Beli di pabriknya Seratus perak 50 perak 50 perak Dijual harga Seratus Seratus perak Tapi kan saya orangnya Dijualnya harga seribu Seribu Kadang 2500 Saya mah orang naka Dulu mah Ngawur banget ya Iya Jadi biar Biar banyak Bisa makan Berarti untungnya tuh Berapa ribu persen Iya Untungnya bisa Lima kali lipat kan Saya emang gak bilang Anjai juga gak boleh ya Jadi saya gak bilang Begitu loh ya Itu mbak-mbak yang disana Katanya Anjai Bang oleh Bang oleh orang cerdas nih Jadi jualnya Modal 50 perak Dijualnya 2500 Waktu dulu tuh Saya gak bilang Anjai ya Ya makanya Dia bangkrut Yang Yang punya pabrik itu Bangkrut Baru Terusin minta modal Sama saya gitu Ya udah saya modalin Terus Perjalanan 3 tahun Eh saya juga Bangkrut Nuh Kenapa Yang jualan 150 orang loh Jadi Mangolnya udah bikin pabrik Ganti Udah Udah bikin pabrik Kenapa kok bisa bangkrut Itu Jadi banyak yang jualan Itu tuh Uangnya Kadang-kadang kan setoran tuh Banyak yang nge-store Udah 3 kali ngambil Pulang Nggak datang lagi kabur Disitu Nah baru 90 Nah udah Udahan pabrik Berarti bisa jadi Yang punya pabrik yang sebelumnya Juga begitu kali ya Begitu iya Jadi begitu pemirsa Kadang-kadang bisnis Kalau dihitung itu enak gitu ya Yang kabur-kabur tadi Itu gak ada hitungannya Gak ada hitungannya Uang gak kembali Itu yang mesti hati-hati Bisnis dihitung Di atas kertas enak aja Cakwi 50 Ya kan mungkin modalnya 40 40 Atau 40 Jual 50 Untung lah 10 perak Kali berapa ribu Setiap hari ya kan gitu Hitungannya keren gitu Begitu ada yang menyangkut Gak bayar Itu Pusing kepala Pusing Pusing kepala Tapi itu Bang oleh bangkrut 150 sales padahal Iya 150 sales Tahun berapa itu Bang? Tahun 87 87 Sampai 90 Awat Sampai 99 99 99 99 99 99 99 98 99 99 Nah Lari lagi kesana ke Ikut sama Mau Cang kesana ke Karawang Ke Karawang Oh ngapain di Karawang Nah Jualan ini jualan Eh Es Es Sekoteng lagi Sekoteng lagi Sama mie kocok Sama kupas Di Karawang Daerah mana maksudnya di Karawangnya Di Karawangnya dimana? Daerah apa itu? Dekat Termina itu Sekarang Mak Karawang Barat? Dekat ini Matahari Matahari belum jadi Matahari belum jadi Sebelahnya tuh Sebelah sini Kerawang Barat yang gak kesana Aduh lupa Timur Oh Karawang Timur Karawang Timur Termina Karawang Barat dong Barat Karawang Barat Yang ada Matahari Karawang Barat Ya 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 Yang Karawang Dibisikin mengdedek Barat Saya lupa itu kan dari Yang Kertabumi kan Atau lewat Flyover itu Lurus ke ujung itu kan Apa jalan apa itu namanya? Belum ada Belum Matahari juga belum Belum ada lagi Dibangun Matahari Dulu Termina kan disana teh Disitu Berapa tahun di Karawang nih? Nah di Karawang cuman Mungkin dua bulan Yang ngambil saya juga Kan ketabrak kereta disana Ya Allah Ketabrak kereta Ninggal disana Makanya Itu memang dede bangkrut Jualan order ding 150 cells itu Udah punya anak berapa? Itu anak baru Tiga Baru anak ketiga Baru anak ketiga Tadi katanya anaknya 15 Tadi kata anaknya Ya Ya anak Jadi anak ketiga ya Ya anak ketiga Itu diajak pergi ke Karawang Atau tetep di Bandung? Tetep di Bandung Oh memang Ditinggal somber tua Dan nitip somber tua Biar ketanggung jawab Kalau suka sana juga Ikut orang Oh ya ya Yang penting pokoknya Nyari Mencoba penghasilan baru Oke Karawang 3 bulan Terus kemana habis itu? Balik lagi ke Bandung Jualan? Jualan lagi? Jualan lagi Ikut lagi somber tua Terus jualan Ada yang ngasih roda bajigur Roda bajigur Roda bajigur Gerobak Jualan bajigur Gerobak bajigur Terus jualan lagi jualan bajigur Keliling Di pasar Terus ke kampung Baru dari Udah Jualannya di Bandung? Jualan di sini di Bandung Jualan Empat bulan Jualan itu Terus jualan bajigur Baru Ada yang itu Yang mau beri korading itu Ketemu sama itu Ah saya mau ikut jualan korading ajalah Gitu Oh Jadi Enakan jadi sales nih Daripada jadi punya pabrik Iya Enakan jadi sales Jadi ketemu orang Punya pabrik Udah ding Bang oleh ikut lagi Ikut lagi Ini bos yang beda lagi Bos beda lagi Tapi bosnya banyak Maksudnya? Yang disuka jadi Ada Terus yang dipagar sih Ada Ngambil Jadi di tiap pabrik Saya beli Kenapa niatnya begitu? Takut bangkrut? Bukan takut bangkrut Jadi gak mampu lagi Gak mampu mabrik lagi Ahlmangkuil jualan Sampai sore yang Sampai mana Seharian Pokoknya anak harus makan Itu Pakai kendaraan apa Kok sampai sore yang jualan ya? Kan gak mungkin mikul Pakai ontel Pakai ontel Pada ontel Tahun 99 Tahun 99 Ya Ada yang ngasih Tetangga yang ngasih Ya alhamdulillah Itu pakai sepeda ontel Kanan kiri gitu Pakai Iya kanan kiri Di sini kan Dulu pun pakai keranjang Pakai keranjang Dituliskan Odading gitu Ada tulisannya? Enggak Enggak tulisan Ada odadingnya Ada Kan sampai gini Ada cakwe juga? Odading cakwe Odading cakwe Itu teriak? Iya ngomong Ngomong Kita ngomong Gak bisa gitu Jadi odading cakwe Odading cakwe Terus Belum pakai kaset ya? Enggak Pakai mulut aja Pakai kaset Cakwe Odading cakwe Odading Kalau sekarang pakai Flashdisk Iya Enggak dulu Enggak ada Enggak ada Pakai handphone Iya Enggak pakai Manual ya Manual aja Kan ke sore yang jauh tuh Naik ya kan Jalannya Ya pokoknya mak Sampai rumah teh Paling jam 7 Jam 8 Gitu Tah Jam 12 Ngambil lagi Ke pabrik Yang disuka jati Jadi ngambil pabrik 2 itu karena kebutuhannya banyak Kebutuhannya banyak Jadi pas top-topnya itu bisa jualan berapa? Itu paling saya bisa mencapai seribu biji Seribu biji Pokoknya dipaksain Harus ada uang buat makan segitu aja gitu Untungnya gitu Sudah modal berapa waktu yang terakhir itu? Kan sudah agak mahal kan? Karena sudah tahu akan nambah kan? Agak mahal 500 atau berapa? Modal 500 Modal 500 Jualan seribu Pokoknya yang keliling mah Itu bisa nengah Sebab Nengah Nengah itu setengah Separuh-separuh Separuh-separuh Jadi profitnya 50% dari omset 50% dari omset Atau kaldu Kali dua dari modal 500 kali dua ya Kalau nggak habis Kalau itu Nggak bisa dikembalikan Oh iya udah sore Nggak enak lah Masih lah Iya harus dimakan sendiri tuh Nah buat teman-teman yang tidak Orang Bandung Odading itu kan seperti Di luar kota ada namanya Roti bantal Atau roti goreng Atau apa lagi namanya Roti goreng Kue bohong Terus mengoleh Apa yang membedakan Roti mengoleh ini Odading ini Dengan yang lainnya Ini pasti anget ini Saya coba dulu Bismillahirrahmanirrahim Saya dari kecil juga Udah makan begini Karena aromanya Kalau dicium Ya begini ini Ya mungkin Itu kerjaan Beda sama orang lain Kerjaannya Lagi prosesnya Gitu Cuman itu kan Orang lain berani Bahannya sama Cara bikinnya juga Orang semua bisa Ya sama Cuman Yang kerjaannya Terus modalnya Bisa nambah Misalkan mentega Atau telur Gitu Jadi bahannya berkualitas Berkualitas Mungkin Telurnya ditambahin Ya ditambahin Yang ngerjain Telaten Sabar saya lihat Tapi kan cepat banget ya Jadi udah bisa ngerjainnya Udah apal lah gitu ya Pokoknya ini yang Yang kerja Anak semua tuh Anak kandung saya Sebelas Anak kandung sebelas Anak kandung sebelas Tapi 15 tadi 15 sama Anak Anak bawaan Anak tiri Gitu Oh gitu lah Alhamdulillah Yang kerja sekarang 22 orang Anak sama menantu Ini memang empuk ya Ya Mang ini kan Dari Pertama kan Mang Oleh pernah Bikin Odedding Resepnya sama Dari yang pertama Bikin Beda Beda Yang dulu mah Enggak gini Lebih enak Lebih enak Lebih enak Jepret Itu kan Itu Dari Dari guru saya Enggak gini Jadi ini udah Enggak ngikutin guru Udah Enggak ngikutin guru lagi Udah jadi guru Soalnya Ini juga bahannya sama Katanya tadi Ya bahannya sama Cuman ini Gurih Asyid Gurih Asyid Ini cakwe Iya Kalau dari orang lain kan Kempes Jadi kecil Gitu Kalau ini Enggak terlalu kepes Terus Dua hari Tiga hari Tetap empuk Saya udah nyoba Tapi berapa harusnya hari Masih Karena dua bulan Eh dua bulan yang lalu Saya kesini Cuman beli doang Enggak wawancara Ada sambalnya Tuh Ini ada sambalnya Iya Ada sambalnya Bedanya apa? Ini sambalnya bikin sendiri Sambalnya bikin sendiri Ini dari tomat Oh tomat asli Bukan dari saus tomat Bukan Bukan Memang kemasannya memang begini? Iya Makanya udah pejabat-pejabat Artis-artis beli ya Kemasannya kayak gini nih Iya memang kemasannya Masih gini Kayak ya Kaki lima memang ya Kaki lima ya Enggak mau dibikin warna-warni gitu Enggak Dibok-bokin gitu Iya dibok-bokin Jadi mahal Harus jadi mahal tuh Berapa satu kotak itu ya? Bisa dua ribu Bisa dua ribu Ini ya berapa harganya? Ini cuma serbu maratus Jadi dua roti Diganti satu kotak gitu ya? Jadi gini aja ya? Iya gini aja Ini yang buatin kayak gini siapa? Gambar-gambar gini Memang oleh belajar marketing? Iya belajar anak Ada yang ini Oh ada yang buatin Difotoin gitu ya? Iya fotoin Yang kemarin mah ada yang gambar Adelonok ini teh Oh gitu Jadi saya ganti Adelonoknya sudah jadi artis Makanya saya ganti sama ini Oh gitu Tadinya di Londok ini ya? Iya di Londok Kemarin di Londok Jadi ini memang Nih Tuh Empuk banget ini Tuh Oke tadi nyampe anak ketiga Iya Yang tadi jualan sampe seribu Iya Dan sampe seribu Terus Nyeles sampe berapa tahun itu? Ya ada setahun lebih Setahun lebih? Setahun lebih diseles Terus Waktu itu teh Sembilan puluh Ada Disuruh nunggu kebun ini Jangan-jangan seramak Nunggu kebun Ada roda Nganggur Gitu ya Dikasih gerobak Dan nungguin aja disini Menajuan disini Gak keliling lagi Gak keliling lagi Berapa tahun tadi keliling? Keliling lagi Setahun lebih lah Setahun lebih ya Ya setahun lebih Dekat sini? Dekat Ya memang keliling-keliling ini Bukannya yang tadi disuruh nunggu kebun itu? Oh kebun ini disini Ini yang jadi ITC Oh yang jadi ITC Ya jadi ITC Masih kebun Berarti punya saham Punya saham Bang oleh punya saham di ITC ITC Kosambi Ya ITC Kosambi ini sebelah Dulu Dari sanalah Saya berjuang terus Maju-maju Sampai Banyak anak Maksudnya berjuang itu Pakai gerobakan Jualan Oh dading juga? Iya jualan orading Bikin sendiri? Bikin sendiri Bukan ngambil dari pabrik tadi? Bukan Bikin sendiri Ada yang beli Ya gitu Merintis lah Dijual harga berapa? Itu waktu Kan keliling seribu Masih seribu? Masih seribu Masih seribu Eh? Enggak Enggak Belum Belum Masih 50 Masih 50 Terus 75 Naik lagi 100 Seribu Terus 1250 Baru 15 Ini udah 8 tahun kan naik-naik Masih bertahan 1500 Meskipun viral ini Enggak Enggak naik-naik Berarti pindah ke sini Udah berapa tahun Dari Dibuipaknya ITC berarti ya? Iya bukan ITC 90 90 ya? Ini kan dibangun Terus Udah Udah gitu Baru sampai mana ya? Tadi katanya pas keliling-keliling itu tahun 99 89 Oh 89 Terus Tahun 90 ya? Iya 90 90 sana Terus di gerobak tahun 90 Bukan jualan di gerobak tahun 90 Ya memang Kesana Geser-geser gitu Tapi tetap gerobakan lah ya? Tapi Gesernya cuma Paling 5 meter 3 meter gitu Itu kenapa geser-geser gitu? Digusur? Tempat Kegusur orang lain Jualan Kadang-kadang ada yang Sebelah sana lah gitu Namanya di lapangan ya? Tempat gak sewa ya? Soalnya ya? Tempatnya Tempatnya gak sewa sih Memang gak sewa Tapi Ya Jualan di lapangan lah ya? Khas UKM lah Kadang-kadang gitulah Ada yang Kalah kuat Okol Oh iya lah Wah sampai ada yang Nendam juga Saya pertahankan itu Alhamdulillah sampai Berjalan sampai tahun 2000 Memang tahun 2000 Baru Baru tempat yang ini nih Oh yang sekarang? Ya yang sekarang Itu hampir 10 tahun ya? Udah 10 tahun Tapi geser gak lama sih Gak jauh disini aja Mulai rasa kayak ini tahun berapa ini? Mulai rasa ini Yang baru itu Yang udah gak ganti-ganti ini? Udah gak ganti-ganti Yang pertama dari rasanya Tahun 2002 Tahun 2002 Tahun 2002 Udah ketemu Udah gak ganti-ganti Iya gak ini lagi Jadi misalkan rasa sampelnya Rasa apa Jadi itu 2002 Pernah gak nyoba diganti Terus dikomplain sama pelanggan? Oh Misalkan Enggak malahan Malahan di Ya dibilang enak ini Gitu Daripada yang kemarin Gitu Gak siapa tau terus Mang oleh kan Mungkin bisa lebih kreatif lagi Oh ditambahin apalagi Terus Udah dicoba Mungkin terus pelanggan komplain Enggak Gak disapa cuma nambah Begitu udah nyoba ini Pokoknya udah Udah oke Pas aja udah oke Gitu Tapi memang Nyari-nyari dari Jalan-jalan kemana Jajan sama orang lain Oh harus pakai ini Harus pakai ini Oh jadi nanya-nanya juga Minyaknya pakai apa Kepungnya Merek apa Bukan nanya Cuman Ngeliat Dirasain Dicicipin Oh ini mah gini Oh ini Jadi feeling aja nih Oh gira-gira ini Kurang manis Tambahin ini Malah sambal juga ini Yang pertama ketemu Bukan ini Ketemu Sambal ini Duren Duren Iya Maksudnya gimana Sambal duren Sambalnya dipakai duren Iya Enggak pakai tomat Jadi cabai Misalkan bawang putih Terus Dikasih duren Ada aroma-aroma duren gitu Iya aroma duren gitu Berarti cakwe nya ada aroma duren gitu Sambal Iya Maksudnya kalau dikasih ini kan Makan cakwe ada aroma Gimana kata pelanggan Wah lebih enak Tapi durainnya mahal Kirain karena gak ada yang gak suka duren gitu Iya Durennya mahal Durennya mahal Memang banyak gitu Ganti sama nanas Memang sekarang juga suka ganti Udah lama-lama ganti nanas Oh gitu Ganti tomat Tapi rajikan yang lainnya masih Ada asem-asemnya gitu Iya Asem wangi gitu Oh iya Iyar gak bosen orang ya Terus waktu 2006 Udah kuliner Waktu Pak Bondan Oh Pak Bondan Iya Kesini Pak Bondan kesini Terus Pak Bondan disini ya Wawancara Terus cara bikinnya gimana Cara ini Naik Alhamdulillah naik Dari berapa jadi berapa itu Waktu itu mungkin Dulu mah Ada Udah 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 sekintal Udah sekintal Udah sekintal Sekintal itu berapa ribu potong Ya gak tau pokoknya ma Gak gak dihitung Gak gak dihitung Tahunya tepung Udah sekintal Gitu ya Tepungnya Alhamdulillah Wah Itu berapa gerobak seribu Eh seratus Masih satu Masih kuat Masih kuat Masih kuat Malahan kerja cuman saya sendiri Anak-anak masih ke sekolah Pokoknya anak-anak jangan sampai Jangan sampai kayak bapak lah Angka sekolah gitu Minimal SMA harus Anak-anaknya ada yang kuliah juga? Ada Ada Sekarang belum Belum tamat Belum tamat setahun lagi Yang cewek itu? Yang cewek Kebawahnya tiga masih SMP Anaknya Mongole masih ada yang SMP? Oh iya Masih muda Masih muda Masih bisa nambah lagi ya? Baru 60 Baru 60 Baru 64 Jadi Ade Londo gimana ceritanya kemarin? Nah Waktu itu teh Terus di 2016 2016 juga Disorting sama Preman Pension Oh Preman Pension Ya ada di Edition 3 Oh masuk di Sinetronnya Ya masih di Sinetronnya dia Alhamdulillah naik Wah itu Sinetronnya Sinetron kesukaan saya itu Ya Terus Waktu Ini kan Sekarang Covid ya Waktu Covid Sampai 30 kilo Nurun Sepi Sepi Enggak ada orang kan disini Pas lagi top-topnya itu berapa? Lagi top-topnya sampai Habis preman Pension itu berapa? Satu kintal setengah Satu kintal setengah Turun jadi Turun sampai 30 kilo Berarti sisa 20% Sisa 20% Oh sisa 25% Waktu Covid Aduh Gimana ya sampai Kayak Mang Ade juga Kata Mang Ade juga Ikut saya ke sana Ke Bekasi Ngapain? Ya mau ikut jualan tuh Sama itu Mang Dede Saya nanya sama Mang Dede Tapi Siomenya rame Mang Dede Iya Tapi Covid juga masih rame Tapi saya mikirnya kan Memang Mang Dede sering kesini Ayo mau kesana Mau kesana Gitu Tapi saya mikirnya anak Anak harus gimana Gitu Kalau ditinggal Enggak berani ninggal Enggak sebertinggal Jadi Ya udah Kayak Mungkin Kurang percaya Sama ibu Sama ibunya yang sekarang Gitu ya Kasian gitu Urus anak banyak Iyalah 15 Tapi kan yang sebagian Udah Yang kecil Enggak percaya Kan masih sekolah Pokoknya saya Enggak berangkat Kesana Kita waktunya terus Eh Ade Lonok Sama Ade Sama Ade Anak saya Yang parkir itu Si Tate Suka main kan Dia minum Gitu Habis minum teh Minta 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 Satu Satu Mau piralin Gitu Sama Kata Kata anak saya Kok Saya Nyokot Minta Masa Piralin Gitu Minta Minta Gitu Makanya Si Ade Lonok Tiap Si Ade Lonok Tukan Permat Penjahit Permat Penjahit Dulunya Penjahit Permat Suka main Kesini Sama anak Dia dimana tempatnya Rumahnya Disana Cipaira Jauh Dekat Oh deket Kirain orang Kosambi juga Masih orang Kosambi Masih orang Kosambi Hampir sebulan setengah Dua bulan Jadi videonya Gak hanya satu Sebenarnya Yang viral Satu Tapi sebenarnya Dibuatnya Banyak Berarti Yang mana Yang pas Yang ada Anjing-anjing Yang viral Yang viral Yang viral Yang viral Nah Waktu itu Hari Jumat Memang ada yang telepon Telepon dari sana Dari mari Tuh ada yang Oh ada yang rasanya Anjing banget Sampai istri saya Nangis Sampai marah Sama itu Sama Ade Lonok Wah Ade Lonok Diomelin Diomelin Sama istri Sampai dianjing-anjingin Dianjing-anjingin Sampai Wah Nah istri malah Tapi Ketemu di sini Ketemu siapa? Ketemu si Ade Lonoknya Si istri Teng omong Diomelin Diomelin Tapi katanya Biarin Nanti juga Pira Eh Hari Sabtu Ketemu Hari Minggunya Serbu Serbu datang Yang dari mana-mana Sampai ada Tenda di sini Ini tenda Apa tau? Berapa tenda nih? Bukan yang tidur di sini Tidur di sini? Tidur di sini Ngantri Orang dari luar kota Orang dari luar kota Dari Tasik Dari Kalimantan Dari Lampung Banyak tenda di sini Yang tidur di sini Itu sebelum puasa Atau habis lebaran ya? Oh ini kemarin Waktu pira Oh iya sih baru Ambil dua bulan ini lah Ambil dua bulan ini Ambil dua bulan ini Ambil dua bulan setengahan ya Tanggal tiga belas Agustus ya Apa Juli ya Agustus Buka Juli Agustus Juli Sekarang itu bulan Sepuluh ya Bulan delapan Bulan delapan Ya Agustus ya Agustus Ya bulan delapan Bulan delapan itu Agustus September kali ya Jadi paling top pas lagi viral itu Gara-gara delondok itu Ya gara-gara delondok itu Berapa Balik jadi berapa kintal? Atau naiknya? Ya Sampai Sekintar Sekintar setengah Berarti balik kayak sebelum COVID ya Terus Paling top Ya Paling top Sekarang Sudah mencapai 300 Bisa 300 250 sampai 300 200 sampai 300 Wow Jadi kayak Mang Ade ini dapat rezeki Gara-gara viral itu ya kan Tapi memang perjuangannya Sudah panjang Ya panjang Bikin studi ini juga Sudah panjang gitu ya Jadi Sudah pantas lah Tapi Di perjalanan itu Apa ya saya Ya memang suka dukanya gitu sih Suka dukanya Suka dukanya gitu Tapi Mang Oleh ini kan namanya Pak Soleh Rajin apa Berdoa gitu Ya Berkat berdoa gitu ya Sayang sama orang tua gitu Memang Pak Oleh itu Sudah punya-punya mertua empat Punya mertua empat? Ya Sudah berdoa empat Jadi istrinya empat? Istrinya empat? Sudah empat kali Ganti-ganti Ya ganti-ganti Memang Gerilok Yang Yang satu kan anak sepuluh Yang satu lagi Satu Terus yang Yang satu mah Yang berarti dua tuh Yang ketiga mah Sesudah ninggal Istri yang ini Anak masih kecil Anak Baru Berapa? Yang bungsu tuh Satu tahun setengah Sampai Kalau genong Genong dua Yang di belakang Akun satu Bawa anak tiga Saya kesini Ini Jadi memang Pria sejati Anaknya belasan Jadi memang capek Maksudnya setelah Viral tuh capek? Memang dari Punya anak Banyak juga capek Oh punya anak banyak Capek juga? Enggak Enggak boleh sakit Enggak boleh capek Harus jalan terus Apalagi udah Pira Sampai udah Pira tuh hari Senin Sampai gak bisa Minggu Senin Selasa Saya gak bisa makan Minum pun susah Kerjaan terus Itu masih Masih mengoleh? Anak-anak belum dipanggil Itu waktu itu? Belum itu Baru hari Selasanya Diteleponin? Iya Bantuin bapak nih Kualan nih Gitu Kami ada yang Yang parkir Yang nge-grab Yang Yang jualan Di Lembang Panggil semua Baru panggil semua Itu waktu hari Selasa Roda itu juga tuh Ngambil roda dari sini Gerubah? Hari Selasa Itu hari gerubah Gerubah korang? Iya Yang kedua Itu Dari satu Jadi dua gerubah Sekarang tiga gerubah Terus ditambah Yang di rumah satu Empat Berarti ya Empat tempat Empat titik Pembuatannya ya Iya Gak kepikir bikin Sales lagi Yang ngeliling-ngeliling tadi Enggak Udah ini aja ya Udah kapok ya Udah kapok Bawa kabur duitnya Iya Apa yang dirasakan Setelah viral ini gimana? Oh Alhamdulillah Sedih Kok sedih? Kalau saya kan gembira gitu Sedih Gembira gitu Oh maksudnya Ada sedih Ada gembira gitu Kok kayak Kayak masih gini Ya Allah gitu Oh jadi terharu Terharu Seneng terharu Terharu Bukan Bukan uang aja sih Yang di ini Ini kerjaan nih Saya capek Kerjaan harus dikerjakan Gak bisa Bos gak bisa santai-santai Gini gak bisa Atau Eh stop Libur dulu Libur dulu Enggak Enggak mungkin ya Pelanggan Antri Sekarang enggak Yang dipikirkan itu Orang jauh Sekarang aja tuh Yang dari Bekasi Udah berapa mobil tuh Dari Dari jam 6 Udah nunggu dari sini Orang Bekasi Ini kebetulan hari Sabtu ya Weekend ya Jadi bisa jadi rame ya Iya Bekasi Sekarang Karawang Sekarang Jadi kalau sampe tutup Kasian Iya Kasian 1500 guys Satu Pes ini Odading sama Cakwe 1500 Jadi ngumpulin duit Duit receh ini Ngumpulin duit receh ini Tapi recehnya Bo Iya Sehari Bisa puluhan belasan juta Alhamdulillah Sekarang Sekarang Opset udah mencapai 16 juta 16 juta Perhari Weekend Sabtu minggu Sabtu minggu ada lebih Kadang lebih 120 Alhamdulillah Alhamdulillah Ikut senang kita Dengerin Perjuangan yang panjang Tadi naik turun Naik turun Terus tiba-tiba Mendapatkan sesuatu Pasti orang yang Orang lain tuh Yang melihat juga Pasti ikut Ya ikut senang Alhamdulillah Sama doa-doa Orang-orang banyak Iya Bukan orang Indonesia aja Orang luar juga Mendoakan sama saya Udah Yang iri mah aja Ada aja Kalau yang iri mah gak tau Gak tau Gak kedengeran Gak kedengeran Tapi yang jelas Pasti Sekelilingnya Kecipratan Iya Artinya kalau orang Oleh parkir gitu kan Eh ada makanan yang lain Eh ada minuman yang lain Masih kecipratan Alhamdulillah Waktu sebelum Pira Jalan kosong Kosong Sekarang kosambi Sekitar pasar Kosambi rame Pasar juga Aduh yang ke pasar Yang parkir Cuma Uang 80 ribu Paling besar Setoran dia 70 ribu Jadi sekarang Alhamdulillah ya Sekarang Alhamdulillah Mencapai 500an lebih Jadi apa harapannya Kedepan Ya Harapan Mudah-mudahan Bapak Panjang umur Sehat Kita bisa Ngembangkan lagi Usaha Buat anak Ada kepikir Bikin cabang Dimana gitu Ya sekarang Belum Mau sih Tapi sekarang Belum Belum Ini harus Harus datang dulu Kesinilah Penasaran dulu Biar Ngeliat Aslinya Ngeliat aslinya Originalnya Seperti Sekarang belum Belum Cabang Cabang Oke Mengoleh Saya terima kasih banget Udah diterima Udah bisa ngobrol Panjang dari perjalanan Dari Nol ya Malah dari kecil Tadi yang Minggat Kabur dari rumah Ikut orang Gak dibayar Yang penting Buat makan aja Sampai Punya pabre Odading Bangkrut Balik jadi sales Ya kan Terus pada akhirnya Buka Gerobakan Terus bisa berkembang Karena rasanya Diperbaiki Harganya juga dijaga Gak terlalu mahal Dan ketemu Nasib Terus berubah Dengan ketemu Ade Londo ya Jadi bisa Piral Awalnya Dihomel Sampai dunia Sampai dunia Sampai dunia Sampai dunia Oda ding Bangkrut Oda ding Dunia Sekarang Oke Oke Memang Oda ding Bangkrut Ini Mantap Bangkrut Saya gak ngomong Anjing Bangkrut Terima kasih Bangkrut Sampai ketemu lagi Terima kasih Teman-teman Sobat Kubis Yang sudah menyaksikan Dari awal sampai akhir Sampai ketemu Di liputan Kubis TV Kita akan membedah Bisnis kuliner Yang lainnya Sampai ketemu Dadah Sampai ketemu